Ya Rasul Allah Sekarang kita masuk ke halaman yang keempat Setelah beliau membahas tentang Bahwa semua perbuatan hamba itu mahluk ciptaan Allah Namun demikian Tidak seharusnya seorang hamba itu Menjadi fatalis Berarti fatalis Menyalahkan Allah Jika dia salah Kita salah lalu kita salahkan Allah itu fatalis Dan itu ciri-ciri orang-orang yang Ruhaninya kerdil Suka mengkambing hitamkan selain dirinya Apabila dia salah Maka ciri-ciri orang-orang yang Yang rohaninya tidak pernah berkembang Dia tidak pernah mengaku salah Semua yang terjadi di alam semesta Itu perbuatan Allah bukan Baik dan buruk itu persepsi kita Di sisi Allah semua perbuatan dia Dan Allah tidak boleh ditanya kenapa Yang ditanya itu Kitanya kenapa Apa cara kita menanggapi sesuatu Maka tidak ada di sisi Allah itu Kecuali semuanya baik Ada pun baik buruk persepsi kita Apakah semua taat itu baik Apakah semua maksiat itu jahat Betapa banyak orang taat Tapi hati dia merasa sombong dengan ketaatannya Betapa banyak orang yang terjebak kepada maksiat Tapi asbab maksiat Allah kemudian pecahkan keras hatinya Sehingga akhir mata dia langsung mengalir Yang mana orang yang hatinya keras Tidak pernah tersentuh Dan sulit diajar Karena merasa sudah terlalu aman dari makarnya Allah Hati-hati Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah Kecuali munafik Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan Siapa merasa dirinya tidak munafik Itulah munafik Maka Ehul Ikhwah Di rumah Di tempat bekerja Di sekolah Di masyarakat Jika ada masalah Sumbernya atau kita terlibat Langsung sportif Jika ini seorang salik Orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah Dengan penuh tanggung jawab Kita katakan saya salah Tidak usah cari-cari Kesalahan orang lain Dan masalahnya hari ini yang mengajarkan Menunjuk-nunjuk orang itu ustad dan kiai Itu masalahnya Semoga Beberapa baris di bawah halaman 4 Yang punya kitab Berkata sebagian syekh Orang yang awalnya tidak sungguh-sungguh Maka akhirnya tidak akan sukses cemerlang Imam Junai Ngumpul-ngumpul dengan para wali-wali kutub Apa kata beliau Itu kalau para murid Ngelihat kita sekarang Tidak pernah tahu mas Selalu kita Mereka akan zindik Apa kata mereka Jadi wali mas Santai-santai aja Bisa wirid-wirit banyak Norak Mas 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 Wali Wiredan Itu perkataan Imam Junai Apa kata Imam Junai Murid kalau melihat kami sekarang Tidak tahu kami masa lalu Mereka akan jadi zindik Dikira jadi kekasih Allah Cukup Dengan ngeceh-ngeceh aja Ngomong-ngomong ma'rifat Duh Duduk-duduk Gaji ma'rifat Tidak ada amalan Tidak ada riyadhah Tidak ada mujahadah Tidak ada sulung Apalagi yang ngaku Tidak perlu bertorikoh Wah hebat benar itu ya Jadi wali itu sulit Kalau Allah tidak mau Mudah kalau Allah Mau Paham maksudnya Jadi kalau orang Jadi kekasih Allah Sebelum Allah Menghendakinya Itu sulung Tapi Allah Kalau menghendaki Seseorang Jadi walinya Hudil bin Iyad Seorang penyamun Jadi wali Tobatnya Karena dia Bermaksiat Asbab dia Jahat Dia jadi orang baik Jadi ternyata Yang dia jahati Seorang wali Allah Maka dia berubah Seperti kisah Buya Hamka Punya ayah Namanya Haji Rasul Haji Rasul itu cerita Diceritakan Dalam buku Ayahku Bahwa beliau ini Pernah Dulu zaman-zaman dulu Masih banyak penyamun Ada penyamun Di tengah jalan Nyita semua Barang berharganya Terus Ayah Buya Hamka ini Minta izin Baca sesuatu Tidak tahu yang dibaca Yasin atau apa Tiba-tiba Si penyamunnya sadar Nah itulah Mungkin Pewaris-pewaris Hudil bin Iyad Dia jadi muridnya Jadi Murid Maka Siapapun yang Memandang dirinya Terlibat Terjebak pada dosa Jangan putus asa Siapa saja yang Allah muliakan Dia hari ini Jangan taat Jangan Kemudian merasa aman Hanya Rasulullah Yang aman Dari makarnya Allah Tapi beliau Setiap hari Masih merasa Harus hati-hati Dengan Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pertanyaan Wajib dijawab Taat Takdir gak? Taat itu Bagaimana takdir gak? Nah yaudah Definisi takdir itu Apa sih? Ketetapan Allah Adakah di alam ini Sesuatu di luar Ketetapan Allah Ada gak? Jadi taat takdir gak? Dibalik Maksiat takdir gak? Ini jangan salah faham Ternyata Orang-orang Mau di kampus Mau di pusantren Bahkan para ustad Sebagian Salah faham Tentang takdir Dikira takdir itu Cuma Yang diusahakan Hamba Kalau Apa yang Tidak diusahakan Hamba Kalau hamba Sudah tidak sanggup Baru berlaku takdir Ada yang begitu kan? Itu berbahaya Itu Kodariyah Neo Kodariyah Neo Oleh para ulema Salaf Kodariyah itu Sebagian dianggap Murta Tapi saya tidak Mereka Salah persepsi Hukum imannya Belum sempurna Sekarang muncul lagi Ustaz Ustaz begitu Ya Yang lucunya Tadinya dia Tidak muslim Terus masuk islam Jadi ustaz Nah diikuti Orang-orang yang lahirnya Islam Itulah lucunya Ya Emang dunia Permualafan ini Betul-betul laku Di Indonesia Ya Kita Tidak 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 nolak Orang-orang mu'alaf Senang ada orang mu'alaf Tapi kalau Mu'alaf Mengajar Sebelum matang Kita khawatir Cukup ceritakan Perjalanan rohaninya Tidak usah Menjelekan agama sebelumnya Cukup Jelaskan Pemahaman baru dia Tidak usah Kemudian Jelek-jelekin agama Lamanya yang sudah jelek Udah jelek Ngapain Dijelek-jelekin lagi Jadi Setaat itu Takdir bukan Oke Maksud Takdir Bener Terantum di Birang Jabariah Serba takdir Bener kan nih Serius Hakum Aku yakin Maka pertanyaan Dibalik lagi Adakah di alam ini Sesuatu terjadi Di luar Keketentuan Allah Ada gak Oke Tapi bedakan Tidak ridha dengan Maka ada kalimat di sini Murid 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 yang sadiq Apa yang dituntut dari seorang murid Supaya dia jadi sadiq Yang pertama Tasfiah Tasfiah itu Kalau dulu kita sering Kalau dulu kita sering dengar Tafliyat Tafliyat Sebenarnya Hal itu agak mirip-mirip Cuma disini istilahnya Tasfiah Tasfiah Tafliyat 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 Tasfiah Penyucian Apa yang disucikan Kolbu Jadi Tafliyat itu Yang pertama Dipersihkan Itu kolbunya Tasfiah Namanya Lalu baru Tafliyat Tafliyat itu Jika ada Noda-noda Amal-amal buruk Pada badannya Kebiasaan-kebiasaan Buruk Itu kemudian Dibersihkan Lisan suka Ngapain Ngumpak Gosipin orang Suka ngosipin orang Nggak Kalau kita Gosip Lalu orang terganggu Itu namanya Gosip Dan itu Haram Lalu Silisan ini Jadi penggosip Itu karena apa Karena hati yang bersih Atau karena hati kotor Maka yang pertama Dibersihin mana Hari ini Kajian-kajian Tazgatul Nafs Yang terjadi Yang dibersihkan Cuma zahirnya Batinnya tidak dibersihkan Orang dipaksa Untuk tidak ribah Tapi kolbunya Nggak dibersihkan Orang diajarkan Untuk tidak iri dengki Tapi kolbunya Tidak dibersihkan Kolbu yang Mesti dibersihkan dulu Nikah itu Baik atau buruk? Emang semua nikah Baik? Di balik Cerai itu Baik atau buruk? Lanjut Ini antum terserah Jawabannya apa Punya anak Baik atau buruk? Emang orang Nggak punya anak Nggak baik? Mulai Mulai goyang Mulai goyang Lapar itu Baik atau buruk? Buruk Kalau puasa Baik nggak? Tayo Bingung lagi Kata dokter Tidur yang baik Itu berkualitas Itu 8 jam Sehari Kalau antum tahajud Satu jam Berkurang Satu jam Begadang Kata dokter Begadang nggak boleh Kata dokter Siapa itu Youtuber itu? Nggak boleh Begadang Kata dokter Ucap Enti Matanya mirip Mau dia Kirin Mau alaf Dari mana Dari lahir Alhamdulillah Saya lihat Sudah mulai lurus Lurus Cara berfikirnya Alhamdulillah Jadi tasfiah Itu konsep Berfikir Dan juga Kolbu Kolbunya harus bersih Sehingga konsep Berfikirnya bersih Kenapa orang Berfikir buruk? Kenapa orang Kemudian berkata Kasar Melihat Presiden kemarin MKI Sekarang apa dong? Semuanya buruk Sama dia Nggak ada yang baik Semua dikomentari Sama dia Yang baik dia doang Kan ada tuh Yang di TV Muncul mulu Semuanya buruk Nama dia Dibiar diminta jadi presiden Juga belum tentu baik Ini akibat apa? Apa kata Nabi Al-Qibru Al-Qibru Batru 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 Al-Hak Sombong itu Menolak Kebenaran Ada tambahan Suka menghina orang Suka menghina orang Suka menghina orang di jalan Jadi Jadi tasfiah itu Orang Arab Kalau ngomong Sofi Sofi Tulma Aku Menjernihkan air Apabila di air itu ada Keruh Air keruh Atau air keruh Lalu disaring 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 Jadi dia Bening Atau ditungguin Air yang terlalu riak Maka dia Kotor Maka ditungguin Atau disaring Maka tasfiah itu Membersihkan kolbu Dengan menyaringnya